Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Hans Electronic Service di video kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki receiver parabola atau DVB di digital video broadcaster S2 Full HD merk skybox A1 new ini fiturnya Full HD S2 AVS Plus USB dan H264 resolusi gambarnya 2080 dengan receiver ini rusaknya mati total atau kerusakannya mati total tidak nyala sama sekali di pencetak tombol power tombol stun b atau tombol power on tidak nyala tampilan display angkanya tidak nyala lampunya juga tidak nyala terus ini di pencetak sudah posisi on di pencetak juga tidak nyala sama sekali oke saya akan coba dulu saya tancapkan di stop kontak ya ini sudah posisi nyala sudah posisi on saklarnya switchnya sekarang saya pencet di tombol power on tidak ada tampilan sama sekali lampu indikator pun tidak nyala tidak nyala sama sekali masih total terus di bagian bawah bagian dalam receiver itu terdengar suara CC 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 seperti ada yang konslet itu mungkin di power supplynya bermasalah ini oke langsung aja kita saya bongkar receiver ini sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah video jangan lupa nyalakan tombol loncengnya jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih selamat menonton video tutorialnya oke sekarang receiver skyboxnya sudah saya bongkar ini tutupnya casingnya atas sudah saya support terus seperti ini ya dalamnya atau penampakan dalamnya dari receiver skybox S2 atau H264 cuma kecil ya semakin kecil dari mulai kit power supplynya atau rangkaian for supplynya sangat kecil mini sekali sangat mini ya super mini terus untuk MPEG atau rangkaian mesin receivernya juga sangat mini mini sekali di depan ada panel di depan-depan tombol panel dan display panelnya cuma seperti ini receiver skybox ya kalau rusaknya mati total tidak nyala semua sekali ini itu kerusaknya sudah pasti di rangkaian atau kit mod kit modul power supplynya ini mungkin di bagian primernya bermasalah biasanya kalau tadi boni cicit gitu ya bagian dalam saya dengarkan tadi ada boni cicit gitu ya ada boni cicit-cicit seperti gemaslet biasanya rusaknya kalau tidak IC driver pwm ini bagian primer atau elko primer kering atau elko 5 voltnya ini kering biasanya sering banget ini elko-nya ini kering elko filter tegangan 5 volt atau 12 volt bisa ya kalau ini receiver skybox ini hanya menggunakan satu daya tunggal ya jadi cuma plus dan ground atau plus itu tegangannya berapa ini kalau nggak salah 12 volt teman-teman ternyata tegangan yang dipakai receiver skybox ini tegangannya cuma 12 volt plus 12 volt dan ground ya jadi cuma tunggal 12 volt dan ground oke langsung aja saya untuk-untuk dulu saya perbaiki nanti kalau sudah ketemu rusaknya langsung saya jelaskan oke tadi setelah saya cek-cek ya ternyata kerusakannya tidak di bagian power power supply atau di kerusakannya tidak di bagian kit power supply jadi kit power supply atau rangkaian power supply tadi sudah saya cek normal yang masih normal keluar tegangan ketika dijabut jika soket ini dijabut soket ke mpk tadi dijabut saya cek tegangannya 12 volt normal ya 12 volt normal ketika ditancapkan melakukan ke mpk resipernya tegangan tiba-tiba drop menjadi 2 volt atau 0 ya ditancapkan langsung 0 saya kira tadi elko nya ini kering ya elko nya tadi kering saya kira terus saya tadi coba mengganti elko nya dua elko ini elko filter tegangan 12 volt ini 1000 mikro ini 470 mikro saya ganti pakai yang baru ini tadi ternyata setelah penggantian masih tetap sama saya nihil hasilnya tegangan ketika ini ditancapkan ke mpk resiper masih 0 dicabut masih 12 volt ya jadi saya cek lagi lanjut ke bagian mpk resipernya ternyata disitu ada tadi ada sempet kapasitor shot ya seperti ini kapasitornya super mini super kecil ya kapasitornya ternyata shot dan ternyata tidak cuma kapasitornya yang shot ternyata IC driver atau IC driver converter untuk tegangan 5 volt 3,3 dan tegangan berapa ya 12 volt nya ini rusak ya karena jadi IC driver yang kecil itu yang ini yang ini yang ini nah ini yang kecil akhirnya banyak itu ya itu IC driver converter untuk step down ya jadi dari tegangan 12 volt menuju tegangan 5 volt 3,3 ataupun 12 volt untuk filternya ya jadi tegak ternyata kapasitornya enggak rule ternyata kapasitornya ini tidak shot saya kira tadi shot tidak cuma kapasitor ternyata yang menyebabkan shot di bagian input tegangan sini tegangan jadi 0 itu karena IC driver nya yang shot ya IC driver di bagian MPEG ini shot lias konslet jadi ketika diberi tegangan tegangan langsung drop jadi sudah saya langsung di tegangan pakai MPR penghancur shot itu rangkaian penghancur shot ternyata IC nya ini memang bener-bener rusak tadi setelah saya suntik tegangan menggunakan MPR MPR power supply untuk penghancur saat itu ternyata IC nya kemabul alias keluar asap jadi IC nya itu betul-betul rusak betul-betul konslet oke karena IC nya itu dicarikan sudah susah nyarinya nyarinya susah banget itu ya karena maik receiver untuk di bagian ampak receiver skyblock juga berilah ya udah karena rusak IC nya ya pasrah aja karena IC nya ini dicarikan juga mungkin harganya hampir sama dengan harga ampak nya ini ya mungkin cuma berapa 100 ribuan paling ya enggak sampai sih tapi kalau daripada mengganti IC driver yang kecil itu mending aja beli receiver baru ya karena IC nya itu susah banget nyarinya betul-betul susah ya nomor serinya juga tidak tidak diketahui juga alias blank ya itu IC nya enggak ada apa-apa enggak ada serinya serinya enggak kelihatan maksudnya oke mungkin seperti itu dulu video kali ini untuk sekedar pengalaman pengalaman dan berbagi pengalaman ya ini sebagai pelajaran pengalaman dan pengetahuan ya teman-teman yang mungkin menemui kerusakan yang sama mungkin rusaknya juga di IC driver nya oke terimakasih telah menonton video ini terimakasih sudah subscribe yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe video terimakasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobi elektronik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati